Waduh, jalannya sini banjir karena hujan, saya khawatir mobil-mobil yang pendek bisa ini, bisa mati mesin, bisa mogok. Karena memang airnya tergenangnya, tidak ada pembuangannya sepertinya itu yang membuat begitu. Inilah sahabat, kita tak tahu akhirnya jalannya berlubang atau tidak, tapi memang dalam ini. Tuh, lihat motor saja, lihat. Itu motor mogok jadinya, karena memang dalam airnya. Air dari mana ya? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di-subscribe channel saya ini, dan di-klik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, hari ini aku mau ke depok. Apa, kebetulan ke tempat adek. Dan di sini masih macet ya jelas karena pembangunan jalan tol. Ya, ini penampakannya. Di sini saja sudah macet. Di sini saja sudah macet. Ini artinya macetnya panjang sekali. Tidak ada pilihan jalan. Mau pilih jalan kemana. Jadi kalau di sini saja, apa ini kan jalan, apa namanya. Jalan Salabenda. Di sini saja sampai pintu tol. Pintu tolnya, nanti kan kita mulai langsung pintu tol. Di dekat ikon hotel, ikon bogor. Hotel ikon bogor. Bisa sejam. Sejam itu juga cepat. Padahal cuma lima kilo kurang. Ya, lima kilometer kurang. Tapi itu. Untuk lancar, ya kita harus bermacet dulu. Untuk nantinya lancar. Coba dari dulu pembangunan tol kan, dimana-mana. Tapi kita tak bisa mundurkan waktu. Baru zaman Pak Jokowi ini yang baru peduli membangun infrastruktur jalan-jalan. Jadi kalau banyak jalan tol kan ada yang berbicara. Apaan tol itu cuma untuk orang kaya, untuk orang bermobil. Sebenarnya begini, semua dapat imbas. Artinya begini. Ketika banyak jalan tol, jadi banyak pilihan. Sehingga baik orang berkendaraan mobil maupun tidak motor. Terutama mobil, dia punya pilihan. Dia mau lewat tol atau tidak. Nah, kalau kebetulan dia banyak kendaraan bermobil naik masuk tol. Sudah bisa dipastikan. Jalan biasa lengang, lancar. Jadi gitu sahabat. Artinya semua akan punya pengaruh. Semua pasti ada pengaruh. Jadi kalau banyak. Banyak ini ya, bagus lah. Jadi kalau banyak infrastruktur itu pokoknya kalau banyak jalan-jalan itu pasti berimbas pada kelancaran. Jangan mengikuti bahasa ego sendiri dengan kata-kata, apaan jalan tol kan buat orang kaya saja. Tidak semua ada imbasnya ketika memang jalanan banyak, jalan tol banyak, tentu banyak pilihan. Dan orang bermobil dia mau lewat tol boleh, tidak lewat tol silahkan. Tapi kalau lewat tol otomatis, jalan di luar tol akan lancar. Jadi jangan disesali, jangan cari-cari alasan untuk selalu menkritik pemerintah. Pemerintah sekarang ini, pemerintah Pak Jokowi ini, tujuannya jelas buat kemudahan rakyatnya. Jika masih ada pelayanan-pelayanan yang kurang baik, yang kita temukan, itu oknum-oknum di bawah sudah. Seperti pengurusan KTP, pengurusan apa-apa. Dan itu tidak mungkin dijangkau oleh Pak Jokowi untuk sidaannya. Nah kita berharap ada kabinet baru sekarang ini, Kabinet Indonesia Maju. Dan saya percaya, sekarang kan banyak juga pembicaraan soal mentrinya. Pak Jokowi bertanding dengan Pak Prabowo yang sangat sengit. Tapi akhirnya pada saat ini diangkat jadi menteri. Apa itu tidak? Apa namanya? Ya, tapi yakinlah sahabat saya, yakin saya yakin-yakin. Tujuan Pak Jokowi itu pasti sangat baik untuk negara ini. Ya selama ini kita merasa terpecah. Dengan adanya Bapak Prabowo di dalam kabinet ini, beliau terkenal dengan ketegasannya tentu hal-hal yang memang merongrong negara kita ini. Pokoknya yang merongrong kita harus anu. Jalannya sini banjir karena hujan. Saya khawatir mobil-mobil yang pendek. Bisa ini, bisa mati mesin, bisa mogok. Karena memang airnya tergenangnya tidak ada pembuangannya sepertinya itu yang membuat begitu. Inilah sahabat. Kita tak tahu akhirnya jalannya berlubang atau tidak. Tapi memang dalam ini. Tuh, lihat motor saja. Itu motor mogok jadinya. Karena memang dalam airnya. Air dari mana ya? Oh, banyak sepeda motor yang akhirnya mogok. Karena banjir. Pesat sekali airnya dari mana ya? Kalau hujan tidak mungkin. Soalnya... Oh, tadi memang hujan keras. Tadi... Saya tadi kan mau berangkatnya jam 2. Jam 2 siang. Tapi karena hujan sangat deras. Kebetulan mobil-mobil habis dipakai dan parkir di luar. Hujannya deras sekali. Ada payung. Tapi ya tetap basah-basah. Masuk mobil basah. Mobil pasti basah. Gini kadang-kadang buka pintu. Mobil pasti basah. Dalamnya. Hujannya hujan deras dan hujan berangin. Manjirnya banyak betul airnya. Kenapa ya? Hmm. Apa ada yang bocor? Keluar dari situ berarti bukan hujan ini. Keluarnya dari situ tuh airnya. Sahabat. Ayo sederah sini. Ini bukan air hujan. Hmm. Deras sekali. Nah, itu jalanan. Sudah apa ya? Pembangunan tol. Jadi... Jalan-jalan apa? Kelebaran jalan. Bangunan-bangunan. Sudah banyak yang dibongkar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Kelancaran kita bersama nantinya. Buat kelancaran kita bersama nantinya. Akhir dari mana ya? Ini bukan hujan. Saya terdepok janji ketemu dengan adik-adik saya. Adik dan penakat. Ada urusan. Ini mah banjirnya bukan karena hujan. Sepertinya. Abis-abis akhirnya. Abis-abis akhirnya. Om leah siap. 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 Ini baru keluar Pasar Indah Pasar Indah Pasar Indah Pasar Indah Pasar Indah Pasar Indah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton